Trip sekarang akan sedikit berbeda, walaupun sama-sama menggunakan kereta api Argo Willis. Hari ini saya naik kereta api bareng Andriawan Pratikto dan Mikhail Rinto menggunakan kereta api Argo Willis kelas Priority. Halo semuanya, selamat pagi. Dan sekarang saya ada di kota Surabaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 06 lebih 26 menit. Sekarang saya akan jalan ke stasiun Surabaya Gubeng untuk menaiki kereta api Argo Willis dari Surabaya Gubeng menuju Yogyakarta. Gitu lah dia, tiket kita. Nah sekarang saya udah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang bareng lagi balik sama Pak Rinto, tapi ada Mas Yan juga yang lagi di indes. Hai, apa kabar? Angkutan lebih belum rame sih? Belum rame, kalau di Surabaya belum rame. Ini hampir tiga. Pagian cepet-cepet rame kayaknya ya? Enggak. Kalau rame gak bisa nge-vlog nanti. Oke, jadi bentar lagi kita mau boarding. Dan ini Mas Yan, temen sesama pencinta kereta, dia berdinas di stasiun Surabaya Gubeng. Nah yang modik di Surabaya Gubeng nanti bakal ketemu sama dia. Iya. Kalau pas jam dinas. Iya, betul. Bisa dipesan. Maksudnya janjian. Kayak bookingan aja. Iya. Yaudah deh, yuk kita masuk. Ayo, ke sana. Ya, jadi ini suasana stasiun Surabaya Gubeng pada pagi ini. Cukup ramai, tapi tidak terlalu padat. Apa kabar? Youtuber famous kita ini. Pasti kalah famous, haro jendengan, Pak. Pak, kok kantong mata banget, Pak? Kerja mulu, Pak. Kerja Rodi, Pak. Di sini ada lokomotif CC206, 3 bagasi. Dan ada lokomotif CC201. Tapi ini gak tarik-tarikan ya. Mereka sama-sama ngelangsir bagasi. Argo Willis tiba di jalur 6, stasiun Surabaya Gubeng. Lokomotif yang berdinas pada hari ini adalah lokomotif CC206-02. Yah, sulingnya di depan. K108109 sebagai KA Priority di KA Argo Willis. Jadi untuk formasi dari Argo Willis ini, dia membawa 1 lokomotif, 1 kereta api Priority, dan ada kelas eksekutif biasa, eksekutif stainless. Di sana itu dia biasanya membawa 8 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Nah, sekarang udah di dalam keretanya. Dan hampir berangkat ya, kurang 1 mulut lagi. Ini 0659. Keretanya akan menempuh waktu sekitar 4 jam 15 menit menuju Yogyakarta. In time sampai Yogyakarta sekitar pukul 11.15. Sekitar segini. Sama aja lah kayak di Argo Parahyangan. Cuman ini menunjukin. Ya, routernya juga beda, jaraknya beda. Jam tempuhnya lebih lama. Gak apa-apa, asik. Ayo, ya. Wuh, dia bubble, saya mentalisnya aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Khusus untuk kelas priority, terdapat pramugara khusus yang ramah dan siap melayani penumpang selama di perjalanan. Belum lama diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, Argo Willis langsung tancap gas. Ngebut banget. Jadi selama di perjalanan ini pongnya cerewek. Stasiun Sepanjang. Stasiun Sepanjang. Sepanjang apa? Sepanjang Orang Konangan? Stasiun Buhara. Nah jadi teman-teman sedikit informasi saja untuk selek pertamanya itu adalah ini ada pisang, ada brownies, dan ada puding. Masih itu tolong review ininya, singkatnya kayak gimana? Untuk pantry ini? Jadi pantrynya cukup mewah ya. Cuman sayangnya pas muda berkuasa, jadi kita gak bisa menikmati. Raka mudul rasanya. Nanti ya siapa tau ada rejeki lagi, kita naik di hari biasa. Ya hari biasa, dan lebih lagi kita review ambil makan disini. Ini asik ya. Bareng-bareng gitu ya? Bareng-bareng. Malah ketemu dengan jenggala. Dimana Katuranga? Sumo Bitung. Nah jadi tersedia avod pada setiap seatnya. Disini ada beberapa layanan. Untuk health info ini gak begitu penting karena tadi saya sudah mau cek. Terus ada beberapa audio. Audionya itu ada beberapa musik juga. Ini kebanyakannya lagu dari luar sih ya. Tapi jangan khawatir karena disini juga ada lagu Indonesianya. Terus ada juga beberapa movie. Diantaranya salah satunya ada Toy Story, Cars 3, The Boss Baby, The Adventure of Tintin, dan lain-lain. Nah disini juga ada film horror, Insidious atau The Conjuring. Jadi kalian yang pencinta horror walaupun sudah nonton ini bisa menikmati lagi film horrornya. Mantep sih. Cuman kalian untuk nonton ini minta headset aja ke pramugara yang berdinas di Kereta Priority nanti bakal dikasih kok. Ini review sedikit tentang toiletnya. Toiletnya sama seperti Priority yang pada umumnya. Sudah saya pernah review juga. Jadi buat temen-temen yang mau kaos seperti saya yang saya gunakan sekarang. Ini kaos gambarnya lokomotif CC203. Ini bahannya tipis, enak banget. Tapi bahan yang tipis ini setau saya kuat, kualitasnya bagus. Lalu sablonnya juga ini sablon bagus sih setau saya. Untuk kalian yang mau kaos seperti saya bisa coba kontak nomor di bawah sini. Untuk lebih lengkapnya lagi kalian coba silahkan cek aja deskripsi yang ada di bawah juga. Mantap. Pukul 07.50 kereta api Argo Willis tiba di stasiun Jombang. Nah ini stasiunnya. Jadi stasiunnya ini kanopinya udah jadi. Terakhir saya lewat sini kanopinya masih dalam perbaikan. Tapi sekarang kelihatannya gede banget. Emplasmennya juga jadi panjang banget. Mantep. Di stasiun Jombang ini ketemu dengan kereta api Turanga. Turanga ini melayani rutenya dari Bandung menuju Surabaya-Gubeng sama dengan Argo Willis. Lokomotif yang berdinas di KA Turanga CC 206 1508. Ini sama-sama kereta yang tujuan dari Bandung ke Surabaya. Tapi untuk Turanga ini dia kelasnya eksekutif satwa dan Argo Willis ini ya Argo. Tapi rangkaiannya sekarang sama-sama stainless. Jadi ini ada seruan. Seperti tertib di kereta Priority ini. Ini kayaknya dulu Priority ini namanya Royal Executive apa gimana? Gak tau ya sama saya juga gak tau. Cuman ini gambarnya Imperial ini bukan Priority. Bordes bukan tempat penumpang dan lain-lain. Silahkan baca aja. Jangan lupa. Tidak. Jangan lupa. Jangan lupa untukanggapkan rata. Itu sudah ke yağmurir di sini. Stasiunnya berada di sebelah kanan Pada pukul 0.09 lebih 0.06 menit Kereta api argo bilis tiba di stasiun Madiun Ya ini kereta api argo bilisnya sudah tiba di Madiun Di sana ada mas Tito Di sini ada parin Kayaknya yang naik bakal cukup banyak di sini Nah jadi kita eti sekarang lagi pada kumpul di pantry Supaya bisa ngobrol-ngobrol Karena kalau ngobrol-ngobrol di sana nanti mengganggu Kumpang yang lain Silang-ngobrol di tanjung Di geneng Ketemu dengan Maliotora Express Bukan, bukan mau like ini Ya 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 Pak Paksan dengan Lugawa Pak Paksan dengan Lugawa Pelintas langsung Stasiun Solo Jepres Halo, kawasan Cakatu di jalur 5 Kita di jalur 1 Raja Jalur Selatan beda ya Jadi kini kereta api argo bilis telah berhenti di stasiun Solo Balapan Ini dia tersangka Sepanjang jalan teriak-teriak Serah terima Terima kasih ya Terima kasih ya mas Dapet apa pak? Dapet bukusan Ulang kodangan mas Ini adalah bandara di Sucipto Yang artinya Perjalanan kereta api argo bilis Sudah Akan segera tiba di stasiun Yogyakarta Masih 2 petang sebelum stasiun Pukul 11 lebih 14 menit kereta api Pukul 11 menit kereta api argo bilis Persiapan masuk stasiun Yogyakarta Sopi ya stasiunnya Ya gak kerasa udah sampai Yogyakarta lagi Dan kita harus turun disini Nah rombongan mas Tito juga turun di stasiun Yogyakarta Banyak juga yang memudik ya kebentuk Banyak banget yang turun di Jogja Terima kasih ya Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih